Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Lukman SOP Hari ini saya akan membagikan materi yang sangat penting terutama bagi usaha kecil menengah Saya mendengar beberapa isu terkait dengan skill up Jadi skill up ini sudah menjadi sebuah pembicaraan viral di kalangan UKM Bagi saya tidak ada masalah pengusaha bisnis kecil dan menengah mereka ingin naik kelas Tetapi yang perlu diperhatikan apakah mereka telah memiliki fondasis yang kuat sehingga skill up yang mereka lakukan tidak menjadi sebuah materi yang justru menjadi bumerang di mana permasalahan akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan saat sebelumnya Untuk itu kali ini saya ingin membagikan inspirasi kepada Anda semua terutama para pengusaha bisnis UKM Menurut data statistik dari Bank Indonesia di tahun 2011 sebetulnya usaha kecil menengah ini bisa memberikan kontribusi yang sangat positif bagi sebuah negara terutama di Indonesia karena BDB atau produk domestik bruto itu 60% dikontribusikan dari UKM dan kurang lebih 98% tenaga kerja itu bisa terserap dari bisnis-bisnis kecil Untuk itu saya ingin memberikan sebuah tip kenapa sebetulnya bisnis UKM sebelum melakukan skill up mereka harus memahami dan harus mengimplementasikan standar operating procedure Sejatinya kalau sebuah bisnis UKM mereka telah memasuki pasar global sebelumnya memang disaratkan untuk bisa skill up Artinya apa? Mereka harus memiliki fondasi-fondasi yang kuat sehingga pada saat mereka telah mendapatkan order telah mendapatkan permintaan dari buyer terutama di pasar global mereka bisa memenuhi dengan baik permintaan-permintaan yang telah datang kepada mereka Berikut saya bagikan tips kenapa sebuah bisnis UKM sebelum melakukan skill up mereka harus melaksanakan atau mengimplementasikan standar operating procedure Yang pertama, karena SOP ini akan memberikan kontribusi terhadap konsistensi terhadap kualitas Hari ini banyak saya mendengar terutama teman-teman eksportir yang mereka telah mendapatkan request atau telah mendapatkan tawaran dari buyer-buyer luar negeri pada saat tawaran itu disampaikan kepada mereka mereka kesulitan untuk membuat kualitas dari produk yang dihasilkannya konsisten Kelemahannya adalah mereka selalu fluktuatif kualitasnya dan ini adalah menjadi sebuah kelemahan dan tidak bisa diterima oleh pasar global Pasar global tidak melihat apakah ukuran bisnis atau organisasi bisnis mereka itu besar atau kecil Mereka justru tidak memberikan kata maaf Jadi secara brutal ada istilah tidak maaf bagimu kepada para bebisnis UKM terutama Terutama yang mereka belum melakukan scale up Jadi dengan artinya SOP maka mereka dipastikan memiliki konsistensi kualitas Yang kedua, mereka akan mampu memberikan kontribusi terhadap permintaan dalam skala besar Dan ini adalah salah satu kelemahan kenapa UKM di Indonesia belum bisa berbicara banyak di pasar global Jadi permintaan yang pernah saya dapatkan dari teman-teman yang ekspor produknya Apa eksportir, para eksportir sekali request itu bisa sampai angka jutaan Dan ini adalah sebuah angka yang menakutkan bagi pebisnis UKM Terutama bagi mereka yang belum memiliki standard operating procedure Angka besar bagi mereka itu adalah permasalahan Padahal kalau UKM telah memiliki standard operating procedure yang detail Maka sebetulnya angka ini hanya masalah catatan di atas kertas Karena memproduksi jumlah seratus, jumlah seribu, jumlah sepuluh ribu Atau bahkan jumlah sejuta itu bagi yang memiliki standard operating procedure bukan masalah Karena mereka memiliki standard yang disebut dengan cara untuk menduplikasi Yang berikutnya adalah dengan adanya SOP Maka bisnis mereka ini mudah untuk melakukan traceback terhadap permasalahan-permasalahan Kita akan mudah bisa mencari akar masalahnya Dan ini adalah merupakan sebuah kemudahan Dimana begitu kita menemukan akar masalah Maka kita akan bisa membuat semacam countermeasure Dimana masalah yang sama itu bisa kita hindari dan bahkan kita selesaikan Jadi kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan Langsung ke sumbernya Karena kalau kita tidak memahami akar masalah Permasalahan yang sama itu bisa berulang Dan ini akan menjadi sebuah catatan hitam Terutama bagi para pebisnis UKM yang sudah bergerak ke pasar global Berikutnya adalah dengan adanya SOP Maka para pebisnis UKM mereka bisa melakukan efisiensi Jadi segala sumber daya, sumber dana itu mereka bisa kelola dengan baik Sehingga kecil atau bahkan tidak ada kebocoran Dan ini adalah merupakan sebuah bukal yang sangat luar biasa Dimana mereka akan mampu bersaing dengan para kompetitor-kompetitor raksasa Bahkan kompetitor-kompetitor lain yang memiliki size ukuran organisasi yang sama dengan mereka Terutama para kompetitor dari negara-negara maju Meskipun bisnisnya sama-sama ukurannya UKM Tetapi di negara-negara maju mereka telah sedar tentang SOP Sehingga permasalahan yang dihadapi UKM di Indonesia itu mereka bisa selesaikan Itulah yang menjadi anjuran kepada teman-teman pebisnis UKM Sebelum mereka melakukan skill up Implementasikan dulu standar operating procedure Sehingga bisnis Anda akan siap untuk bisa menerima tantangan dari pasar global Ini yang penting yang hari ini saya sharing kepada Anda Dan mudah-mudahan Anda bisa menjadikan ini sebagai sebuah bekal Bahwa memang sebelum Anda memasuki pasar yang lebih besar Atau melakukan skill up Implementasikan dulu standar operating procedure Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih